Hai ketemu lagi dengan saya kali ini kita akan membahas tentang cara minum jamu yang benar ya yang tidak menimbulkan penyakit di kemudian hari ya jadi nanti kita akan jelaskan tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi yang lengkap ya sehingga Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video ya jadi yang kita bahas kali ini bagaimana sih minum jamu dalam jangka panjang nanti tidak akan menimbulkan penyakit ya Hai jamu ini seperti jamu beras kencur jamu kunil terus jamu macan kerah dan sebagainya ya biasanya ini terbuat dari empon-empon ya yang mana terkadang selama ini kita nggak tahu gimana sih agar minum jamu itu bener-bener sehat tidak menimbulkan efek kemudian hari gitu ya Anda lihat ya ini ini perbandingan antara yang ini ya yang saya pegang ini adalah jamu dalam kondisi belum terjadi endapan ya jadi kalau jamu masih seperti ini ya jadi masih campur dengan ampasnya ini jadi bentuknya seperti ini terlihat keruh gitu ya ini adalah campuran antara kencur kuner dan suruh ya atau sirih ya sedangkan yang posisi di sini ini adalah posisi yang sudah diendapkan ya sudah diendapkan diendapkan seperti ini warnanya lebih jernih eh warnanya kekuning-kuningan ya ya warnanya seperti ini terus endapannya ini posisinya di bawah ini berarti sudah diendapkan sedangkan yang satunya lagi yang tadi ini masih belum mengendap jadi masih campur gitu ya jadi kalau kita minum mungkin kebiasaan kita minum itu itu biasanya akan dikocok gitu ya dikocok sehingga setelah dikocok baru kita minum itu kebiasaan kita dulu seperti itu ya lalu diminum gitu ya bukan seperti ini kalau seperti ini dulu itu dikocok dulu seperti ini baru diminum itu kebiasaan dulu ya nah ternyata cara kebiasaan kita minum jamu model dikocok dulu gitu ya ketika masih bening ini terus dikocok dulu setelah dikocok ini diminum itu ternyata kurang bagus ya untuk kesehatan ya terutama untuk ginjal kurang bagus karena endap-endapannya ini gitu ya jadi yang paling bagus apa yang paling bagus yaitu diendapkan dulu ya ini ini kan sudah mengendap ini jadi posisi ampas-ampasnya sudah ngendap di bawah ini lalu yang kita minum yang ini yang atasnya ini yang kita minum ini membuat kesehatan kita sangat bagus tidak menimbulkan ginjal di kemudian hari ya jadi sebaiknya teman-teman yang selama ini masih minum jamu ya yang masih dikocok ya masih dikocok baru diminum itu sebaiknya dirubah ya dirubah diganti dengan diendapkan dulu kalau seperti ini masih masih kocokan ini masih keruh ini biarkan aja ngendap seperti ini ya ini kalau sunggedah mengendap seperti ini baru diminum gitu ya biar apa biar eh ke depannya tidak ada masalah gitu ya terkadang kita minum jamu di kemudian hari jadi masalah ginjal gitu ya itu kan enggak enak ya jadi lebih baik minum yang tidak tidak ada ampasnya dan kalau anda masih ragu dengan informasi saya coba anda googling aja ya apakah bagus enggak minum jamu dalam posisi dikocok seperti ini yang sama ampas-ampasnya untuk jangka panjang atau yang bagus tanpa kocokan ditunggu endapannya lalu yang diminum yang atasnya gitu ya endapannya yang ada di bawah nggak dicampur dan tidak diminum gitu ya jadi cukup sekian dulu aja aja ya informasi yang bisa saya sampaikan tentang gimana minum jamu yang benar ya yang lebih membuat kita sehat baik jangka pendek maupun jangka panjangnya ya dan jangan lupa ya jika anda eh punya pengalaman minum jamu atau informasinya silahkan tulis di komentar ya siapa tahu dengan anda punya pengalaman tulis komentar di bawah itu bisa saling sharing dengan teman-teman yang nonton video ini ya saling memberikan informasi gitu itu aja dan jangan lupa untuk subscribe like komen dan share-nya ya 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 ya